Lalu nggak dipertimbangkan Pak, karena kan kalau hanya minus 10 paling tak apa apa? Kalau minus 14, kalau udah minus 14 berarti bukan di sini Pak ya? Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terima kasih. Bongkar, menguatan, maupun ekspor kendaraan-kendaraan yang ada di Pelabuhan Patimban ini. Dan saat ini ada sejumlah kendaraan truk yang nanti akan dikirim ke Kalimantan ya Tribuners. Dan untuk kini... Ini sudah berapa persen operasional ini? Yang paket fase 1-1 sudah 100 persen. Oh, ini ya? Iya, ini fase 1-1 ini ya? Ini bu, yang kecil nih. Nah, jadi untuk fase 1-2 nanti tambah lagi 400 meter sama dermaga karter Minangnya tambah 300 meter. Jadi kalau fase 1-1 sudah 100 persen. Kalau keseluruhan, masuk keseluruhan. Kalau old, kalau beberapa persen. Tadi 2027, 2027 itu sudah berjumpa. Masa perjumpaan lain. Ini kan nanti kerja sama kan siapa yang membangun di peserta. Ini kan kita kerja sama Jepang ya? Loan ya bu, ya? Waktu itu tuh yang waktu sama Menteri Perhubungan ya? Waktu itu kesini ya? Sering? Maksudnya yang dibawa-bawa investor apa? Eh, disuai dia. Oh, yang di Denmark? Denmark ya. Ah, itu untuk kontainer. Belum? Sudah, sudah ya. Cuman kan kontainer. Karena kontainer kan 2024. Kita lagi menyiapkan ini pak. Surve-surve-nya pak. Kren-nya pak. Oh, 2024 tuh kontainer? Container. Berarti bersamaan dengan adanya tol itu ya? Tol, iya. Pembarengan. Perkirakan 2024 sudah. Oh, kontainer berarti bisa berkal macam bareng ya? Ya. Siapa tadi kepalanya? Yang penting konten. Kayaknya kan terkait kecil.